Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman oleh aku semua apa kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Yang sudah mau mencari video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Mau dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya ingin menyapa teman-teman yang boleh saja bergabung dengan channel Pro Bunda Astrid Selamat datang ya, selamat bergabung di channel Pro Bunda Astrid Salam kenal dari Pro Bunda Astrid Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Pro Bunda Astrid sampai saat ini ya Saya ucapkan terima kasih banyak Saya tidak dapat membalas apapun Untuk teman-teman semua Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman disini Amin Baiklah teman-teman Di video kali ini seperti biasa Saya ingin meng-share kegiatan saya ketika pagi hari ya teman-teman Seperti biasa di video kali ini Saya ingin memulai dari membereskan cucian piring ya Jadi saya memulai video pertama kali itu di dapur ya teman-teman Karena kalau di depan tadi sudah saya bereskan dan lupa ya enggak ke-record gitu ya teman-teman Karena dari kemarin atau semalaman saya lupa mematikan air ya teman-teman Jadi kemarin itu saya nyuruh anak saya yang kecil untuk menyalakan air gitu ya Ada atau tidak gitu si air itu ya Dan pada malam harinya pas mau tidur ditanya cepat mati tolong matiin air Iya iya katanya Ternyata belum dimatikan ya teman-teman Dan pas bangun pagi-pagi sudah berantakan ya airnya ya Keluar luber dari penampungan air gitu Dan akhirnya kan harus mengapel dulu ya teman-teman Jadi mengepel buru-buru Dan mohon maaf tidak terekam gitu ya teman-teman Baiklah teman-teman di video kali ini Saya ingin membagian video sedang memasak telur ya teman-teman Jadi pagi hari ini menu untuk sarapan yaitu telur Dengan tumis toge ya teman-teman Karena nasinya sudah mulai matang ya Tadi sebelum masak sudah memasak nasi terlebih dahulu gitu Jadi kalau sudah memasak nasi terlebih dahulu itu enak ya Kalau masakan sudah matang Jadi nasinya sudah matang juga gitu Jadi tidak perlu menunggu nasi belum matang gitu ya Jadi bisa langsung untuk disantap atau dinikmati ya teman-teman ya Jadi sebelum memulai memasak Dilap-lap dulu ya meja kompornya dirapihkan terlebih dahulu gitu ya Jadi biar leluasa masaknya gitu Jadi si meja kompornya itu tidak penuh dengan barang-barang yang tidak perlu gitu Seperti piring-piring kotor misalkan gitu ya Jadi piring-piring kotornya itu dipindahkan dulu ke wastafel gitu ya Jadi buat naruh barang masakannya itu enak gitu Leluasa ya Nah setelah selesai mengelap-ngelap meja kompornya Lanjut kita menyiapkan wajan ya Untuk menggoreng telurnya terlebih dahulu Jadi kali ini saya memasak telur dengan 3 butir ya teman-teman Jadi masaknya itu 1 butir 1 kali masak gitu ya Jadi tidak masak 3 sekaligus dikocok gitu ya Enggak kalau saya ya Jadi satu-satu biar rata gitu ya dapetnya Enggak sirik-sirikan gitu ya Jadi sarapan pagi nasi hangat dengan telur dadar itu enak banget ya teman-teman ya Enak sekali gitu Cocok Karena anak saya itu enggak suka nasi uduk gitu ya Kurang suka gitu Kalau saya mah suka-suka aja gitu ya Tapi anak saya itu dua-duanya kurang suka sama nasi uduk Makanya lebih baik memasak gitu ya teman-teman Kalau anak saya lebih baik ibunya memasak gitu Daripada mesti memakan nasi uduk atau bubur Jadi kurang suka mereka itu Nah ini ya telur pasakan pertama ya Masakan pertama Kalau saya masak telur dadar itu seperti ini ya Jadi minyaknya enggak terlalu banyak gitu Karena kalau saya itu menggoreng telur Kalau minyak terlalu banyak itu perasaan enak ya teman-teman Jadi kalau kayak gini itu enak gitu Jadi hangusnya hangus Hangus sedikit ya Enggak terlalu berminyak gitu Kalau saya seperti ini beda lagi dengan suami saya ya Kalau suami saya itu sukanya minyaknya yang banyak ya Jadi pas si apa tuh apinya gede kan Oh minyaknya panas telur dimasukkan gitu Jadi ngembang gitu ya si telurnya Tapi berminyak kalau menurut saya itu Jadi beda-beda selera ya Satu rumah itu tetap beda selera gitu Sama seperti halnya tumis-tumisan gitu Kalau misalkan saya memasak kangkung ya Tumis kangkung misalkan Kalau saya sukanya yang pakai air gitu ya Agak berair gitu Tapi kalau suami saya itu enggak suka yang pakai air gitu Jadi sebasah-basahnya dari kangkung gitu ya Hasil cucian dari kangkung gitu Kalau saya kan setelah kangkungnya dimasukin ke penggorengan gitu kan Ditambah air lagi gitu kalau saya Tapi pas suami saya enggak suka yang seperti itu ya teman-teman Jadi meskipun satu rumah tapi beda selera gitu ya Nah ini toge-nya ya Toge yang mau saya masak Jadi saya cuci dulu ya teman-teman Sama atau enggak ya penyebutannya toge atau kecambah ya teman-teman Ini saya beli sudah dari kemarin ya teman-teman Cuman belum saya masak Kemarin saya belinya itu toge sama kol Kemarin saya hanya memasak kolnya saja Karena melihat ada teman-teman yang makan goreng kol ya Kol goreng Iya kol goreng Jadi kayaknya enak banget gitu ya Ternyata anak-anak saya juga suka kol goreng gitu Kemarin saya beli kol 3 ribu ya teman-teman ya Saya goreng semua itu kol Ternyata anak-anak saya suka dan habis gitu ya Jadi sisa toge-nya aja yang belum saya masak Dan kali ini baru saya masak gitu Dan ini saya lagi ngecek ini apa yang di keresek Saya lupa gitu Ternyata itu ikan asin ya teman-teman Karena hari ini saya tidak ada rencana membuat sambal Jadi ikan asinnya enggak saya goreng ya teman-teman ya Cuman kayak gini aja Telur dadar Tumis toge Gitu aja ya Disini ada enggak yang suka tumis toge gitu ya Kalau saya sih Kalau masak mie misalkan ya Pakai toge itu enak Terus kalau enggak beli mie ayam Selalu pakai toge ya teman-teman gitu Mie ayam pakai toge Kan enak banget ya Ada enggak yang belum nyoba Silahkan dicoba ya Mie ayam pakai toge Enak banget Gitu Kalau di keluarga saya ini Di rumah ini ya Enggak suka sayuran ya teman-teman Seperti sayur sop Misalkan sayur asem Atau sayur manis Atau sayur bening gitu ya Kalau saya masak pun enggak pernah laku gitu ya teman-teman Paling yang makan saya Saya sendiri gitu ya Anak-anak saya kurang suka sama sayur Kecuali kalau tumis-tumisan gitu Kayak Tumis pakcoy gitu ya Kangkung-kangkung juga agak kurang ya Selalu menyisa banyak gitu Padahal saya masaknya cuma satu ikat ya Satu ikat Yang di warung itu Kalau enggak salah harganya 2000 ya teman-teman Itu selalu nyisa banyak Jadi kalau tumis-tumisan paling sayur pokcoy itu ya Kalau enggak timun acar timun tuh Agak mending agak banyak Terus terong balado agak mending ya Agak mending dimakan lah gitu Daripada sayur sop Sayur asem Yang makan itu cuma saya sendiri gitu Makanya saya jarang banget untuk masak sayur Gitu Tapi kalau saya saat masak ayam geprek ya teman-teman Temannya itu kan cocoknya sama sayur sop ya teman-teman Saya masak aja sayur sop Jadi Kadang-kadang dimakan Kadang enggak sama anak saya gitu ya Jadi pokoknya saya kalau masak ayam geprek gitu Pasti saya bikin sayur sop Mau dimakan atau tidak Yang penting saya bikin gitu Kalau saya masak sayur sop itu Sayurnya itu cuma jagung Jagung manis Sama irisan wortel ya teman-teman Sama taburannya daun bawang dan daun seledri Cuma gitu aja ya Masukkan potongan ayam Potongan ayamnya pun diiris gitu ya Enggak yang gede-gede Gede-gede gitu Diiris kotak-kotak gitu Terus saya pakai bumbunya Pakai bumbu Jadi ya teman-teman Bumbu Sayur sop itu Yang saset itu ya Itu enak banget ya Harum wanginya gitu Kalau lebih enak lagi Bisa ditambahin lagi Bumbu uleknya ya Seperti bawang putih Sama Lada ya Itu Lebih mantap lagi Kalau ibu saya seperti itu Kalau sudah pakai bumbu Racik sop Tetap aja ditambahin Bawang putih Gitu ya Sama lada Atau pedas ya Kalau disini disebutnya Pedas butir itu loh Wanginya kan khas ya Berbeda dengan yang bubuk gitu Kalau saya lebih suka yang Bulat itu ya Butiran-butiran gitu Karena Bau khas Bau khas gitu ya Baunya gitu Sedap gitu Kalau yang bubuk itu Bagusnya untuk bikin Bakwan ya teman-teman Jadi bakwan itu Lebih cocok sama Lada bubuk tuh Pakai bawang putih Gitu ya Pakai lada bubuk Sama Royco tuh Enak mantap itu Pedas-pedas Gimana gitu ya Boleh dicoba teman-teman Bikin Bakwan ya Adonannya pakai Lada Lada ku ya Lada bubuk gitu ya Lada bubuk Sama bawang putih Pasti rasanya Enak sekali Boleh dicoba Biasanya saya Memasak bawang tuh Seperti itu Gitu Gak berasa ya teman-teman ya Besok sudah malam Tahun baru lagi ya Luar biasa ya teman-teman Semoga kita panjang umur Dipertemukan kembali Dengan tahun 2024 Semoga kehidupan kita Semakin lebih baik ya teman-teman Semoga cita-cita kita Bisa terwujud Di tahun 2024 Teman-teman ya Tadi saya pergi keluar ya Teman-teman ya Sepanjang jalan itu Sudah banyak yang berjualan Jagung ya Jagung mentah gitu ya Jagung manis Jadi untuk persiapan Malam tahun baru Saya juga rencana Akan beli jagung ya Untuk besok gitu Gak banyak Cuman satu kilo lah ya Paling satu kilo Karena yang di rumah itu Hanya saya Dan anak saya yang kecil ya Jadi rencana Mau bakar jagung Berdua aja Karena anak saya yang besar Sudah ada acara Dengan temannya Tapi masih ada Di lingkungan Perumahan gitu ya Sedangkan suami saya Seperti biasa Jaga Jaga gitu ya Kalau malam tahun baru itu Gak ada libur gitu Nah inilah teman-teman Saya sedang memasak Bumbut Untuk tumisan toge Jadi saya cuman Mengiris bawang merah Bawang putih Dan cabai rawit Cabai rawitnya Banyak banget ya Tadi ya teman-teman Baunya juga Menyengat ya Pas ditumis itu Baunya Bau cabai banget Bikin bersin-bersin Ya teman-teman Gitu Pokoknya Kalau tumisan itu Kalau pedas itu Mantap Tapi anak saya itu Sebenarnya Kurang suka Pedas-pedesan gitu ya Cuman Saya tahu Anak saya yang besar itu Kurang suka Sama toge Makanya Saya pedesin Cuman anak saya yang kecil Suka Suka pedas juga Gitu Kalau sedikit-sedikit Dia makan Gimana nih teman-teman Malam tahun baru Ada cara kemana Semoga Malam tahun baru Tidak hujan Ya teman-teman Jadi yang Akan merayakan Malam tahun baru Bisa lancar Bisa lancar ya teman-teman Jaga kondisi Kesehatan Tetap waspada Jaga keselamatan Saat berkendara Atau Sedang Beraktifitas ya Teman-teman ya Tadi juga Di jalan raya ya Udah rame banget Gitu ya Orang-orang Mau pada Merayakan Hari libur Mungkin Berkunjung kepada Ini ya Kesanak saudara Ke orang tua Gitu ya Jadi sudah mulai Macet gitu Karena ini Sudah hari Sabtu ya Teman-teman ya Sudah hari Sabtu Jadi sudah mulai Sibuk Bepergian ya Untuk merayakan Menyambut tahun baru Karena disini Itu jalur Ini ya Jalur utama ya Teman-teman ya Arah rumah saya ini Jalur utama Jadi arah Yang mau ke pantai Atau wisata Pegunungan Atau kolam Gitu ya Pasti lewatnya Lewat sini gitu Makanya Jalur macet Disini Apalagi Kalau anak sekolah Sudah mulai Masuk ya Itu setiap jam 7 Pagi itu Pasti Macet ya Teman-teman Jadi Kalau saya Mengantar yang bocil Pergi sekolah itu Luar biasa Macetnya gitu ya Nyebrangnya aja Kita mesti Hati-hati gitu Saking Macetnya Dan ketika Sore itu Saat Anak-anak Pulang sekolah Kan Jalur Ke arah rumah saya itu Kan ada jalur Anak sekolah SMA SMK gitu ya Sama MTS Gitu Makanya Jalur rame ya Teman-teman Jalur macet Gitu Apalagi Kalau lebaran ya Teman-teman Wow Luar biasa Sudah tradisi Bermacet-macetan Gitu ya Oh Ini Keluar dari gang Perumahan saya Gitu Jalur utamanya itu Macet ya Teman-teman Karena kan Biasa disini Kampung ya Kalau di kampung itu kan Kalau macet itu Cuman Hari-hari tertentu aja Gitu Gak kayak di kota Kalau di kota kan Memang Sudah Hampir setiap hari ya Untuk macet itu Jadi kalau disini kan Kampung itu Masih Agak aneh gitu Kalau macet tuh Hah Macet ya Macet ya Gitu Agak gak sabar Gitu kan Tapi sudah tradisinya Gitu ya Kalau lebaran macet Gitu Jadi kita itu Ikut macet-macetan Gitu Ikut rekreasi Gitu ya Kalau setelah lebaran itu Pasti banyak yang ke pantai Entah itu naik mobil Lossback Atau truk Gitu ya Yang terbuka Gitu Satu kampung Mungkin diajak Pokoknya seru-seruan Gitu ya Sudah tahu macet Tapi Senang gitu Untuk jalan-jalan Gitu ya Karena kan Setelah kemarin Corona ya Sepi Sekali jalan ya Sekarang sudah mulai Kembali lagi Normal Kembali Gitu ya Teman-teman Alhamdulillah ya Mendingan rame Daripada sepi Gitu ya Kalau orang kota itu Kan udah terbiasa Macet ya Kalau disini kan Kampung Jadi perasaan Agak lain Gitu Kalau macet itu Gitu Kalau saya ya Selama liburan ini Di rumah aja ya Teman-teman ya Paling keluar Sore hari Sore hari Gitu ya Ya karena itu Saya kurang suka Gitu ya Untuk berpergian Gitu Sebenarnya sih Kalau anak saya Kalau diajak Alun-alun aja Udah senang ya Cuman sayanya Sayanya males Gitu Kalau untuk berhenti Berhenti Gitu ya Berhenti Harus Keliling Jalan Gitu Agak males Kalau saya Jadi saya itu Senangnya Kalau mau muter Muter hayu Oke Gitu Misalkan dari sini Dari rumah saya Ke pasar Oke hayu Siap Mau kemana aja Hayu Kalau mau keliling Yang penting Jangan berhenti Gitu ya Kalau saya gitu Orangnya Jadi Sekalinya berhenti Itu ya Udah pulang Gitu Paling Jajan Berhenti Berhenti Jajan 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 Jangan berhenti Untuk Nongkrong Saya kurang suka Gitu ya Kalau untuk Nongkrong Nongkrong Seperti itu Mending diam Di rumah Kalau menurut saya Jadi anak saya Sudah paham Kebiasaan Ibunya Seperti itu Sekarang teman-teman Sudah di penghujung video Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang masih menonton Di detik ini Mohon dukungannya Dengan cara like Comment dan subscribe Semoga Allah Membalas semua Kebaikan teman-teman Di sini Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu Di video berikutnya Bye Bye Bye